Intro Halo Traders, kembali bersama dengan Asido Situmorang dalam program VB's Morning Call. Memulai petagangan pagi ini kami laporkan bursa saham Amerika Serikat ditutup tertekan hari Selasa kemarin, imbas menurunnya pendapatan dari beberapa perusahaan blue chip. Dow Jones ditutup turun 1% disebabkan menurunnya saham United Technology, S&P 500 ditutup turun 0,43% dengan penurunan di 9 sektor dan sektor telekomunikasi menjadi yang terlemah. Sementara Nasdaq ditutup turun 0,21%. Sementara bursa Asia melemah mengikuti bursa global lainnya, imbas penurunan harga komoditas. Nikkei turun 0,91%, Kospi juga menurun 0,4% dan ASX 200 juga menurun 0,73%. Dari pasar komoditas, harga emas terus mengalami penurunan disebabkan oleh lambannya permintaan emas di China dan India, serta sentimen akan dinaikannya suku bunga Amerika Serikat pada tahun ini. Emas pot LLG turun 0,5% ke $1.098 per troy ounce, sementara harga minyak dunia pada bursa-bursa KWTI untuk bulan Agustus naik 0,4% ke level $50,36 per barel. Imbas akan berakhirnya perdagangan kontrak bulan Agustus dan melemahnya dolar. Sementara dari pasar falas, euro pada selasa kemarin rebound dari posisi terendah selama 3 bulan dengan terbangunnya optimisme ekonomi Yunani. Sementara yang menguat terhadap dolar terkait sentimen positif terhadap pernyataan optimis daripada Gubernur Bank of Japan yang akan menaikkan inflasi. Euro terhadap USD naik 1,02%, ponseling terhadap USD turun 0,04%, sementara USD terhadap Yen Jepang turun 0,31%. Untuk pasar modal Indonesia baru akan memulai perdagangannya pada hari ini. Pada penutupan perdagangan Rabu 15 Juli sebelum libur lebaran, indeks harga saham gabungan ditutup turun 0,62% ke level 4.869,8, di mana pelemahan tersebut imbas aksi ambil untung di tengah sentimen dari penantian rilis data makroekonomi Indonesia serta adanya tekanan dari melemahnya bursa Shanghai. Kemungkinan hari ini IASG akan berada di zona hijau mengingat beberapa hari terakhir ini bursa kawasan menanjak. Ada pun saham-saham yang menarik untuk ditemati pada hari ini adalah TLKM, WSKT, KLBF, dan SSMS. Demikian program VBIS Morning Call pada pagi ini. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Selamat perinvestasi dan salam VBIS!